Kondisi ibu kota Amerika, Washington DC, semakin mendekati normal dengan angka penyebaran virus corona yang terus menurun dan jumlah warga yang sudah menerima vaksin mendekati 60% di pertengahan bulan Juni berdasarkan data dari kantor wali kota Washington DC. Washington DC sudah mengangkat hampir semua batasan yang diberlakukan di saat pandemi COVID-19. Tanggal 11 Juni yang lalu, sudah tidak ada lagi batasan-batas maksimum untuk restoran, untuk dine-in yang makan di dalam. Kewajiban memakai masker juga sudah diangkat kembali. Nah, tapi bagaimana? Apa yang dirasakan oleh para pemilik usaha? Di masa puncak pandemi, banyak tempat usaha yang terpaksa mengurangi karyawannya. Dan ketika semua mulai dibuka kembali, masalah tenaga kerja pun memang menjadi kendala. Bobby Pradacit, Direktur Operasional Restoran Tip Cow di Washington DC mengakui hal ini. It's really hard to find staff these days because, you know, a lot of our staff or many staff, workers, have either moved away, they've changed careers, and they try to find ways to be sustainable. Daniel Kramer, pemilik restoran Gogi Yogi, mengatakan, Bukan hanya bisnis restoran yang telah bersiap-siap. Subairi adalah diaspora Indonesia yang sejak tahun 2014, sukses menjalankan usaha salon miliknya, bernama By Subairi, di pusat kota Washington DC. Kita siap sih, cuman sebagian anak-anak ini kan masih ikut juga sebagian juga jabat time, ya. Kalau kita sih udah siap gitu ya, cuman kita juga masih ngikutin apakah yang kata DC punya protokol gitu loh. Obviously, kita udah kan, kita semuanya udah divaksinasi nih. Ya, agak merasa aman sih. Melahir lega gitu, karena juga yang datang juga merasa nyaman sekarang, yang ya kita juga merjanya juga merasa enak gitu. Kalau waktu itu kan banyak tekanan ya kayaknya ya, harus begini, harus begitu. Sekarang sebenarnya lebih rileks, lebih rileks gitu. Beberapa negara bagian di sekitar Washington DC, seperti Maryland, akan mulai mencabut status kondisi darurat akibat pandemi mulai 1 Juli mendatang. Kondisi pun akan semakin mendekati normal di area sekitar ibu kota Amerika ini. Dari Washington DC, Irvanisan, Alam Burhanan, dan Ronan Zakaria dalam Susanggaya VOA. Kondisi pun akan semakin mendekati normal di area sekitar ibu kota Amerika ini.